Gaya elit, pajak sulit. Kalau memang dia nggak punya NPWP, berarti dia kuat sekali menerima money laundering. Kola netizen yang tercinta Sa'ih Halilintar gagal mengikuti PON 2024 untuk olahraga golf mewakili Banten. Ramai dikabarkan kegagalan yang berkenaan dengan urusan administrasi. Sa'ih disebut-sebut tidak memiliki NPWP. Terkait hal ini, Ibunda Sa'ih Geni Farouk memberi tanggapan. Dia membantah kabar burung soal anaknya tidak punya NPWP. Saking hebohnya berita ini, Geni Farouk bercerita bahwa mereka sampai dihubungi oleh pihak pajak. Mereka menyayangkan kabar tersebut. Geni Farouk menegaskan bahwa keluarganya dididik untuk taat peraturan termasuk membayar pajak. Keluarga Geni Lintar bahkan sempat mendapat penghargaan karena taat membayar pajak. Jadi kita tuh nggak pernah diberitahu. Pokoknya ketika kita diminta tau-tau misalnya, kan Sayu sudah kita sudah submit KTP ya. KTP udah tuh ya? Udah. Administrasi udah beres tuh? Nah, terus kita nggak diberitahu misalnya tiba-tiba ada BPJS, ada NPWP. Ada tambahan-tambahan. Tadi ada tambahan-tambahan. Apa nih informasi tambahan-tambahan itu? Nah, itu diberitahunya Agustus. Agustus loh. Akhir Agustus. Ya, pertangannya Agustus sampai akhir Agustus gitu. Padahal line upnya keluar di akhir Agustus itu. Jadi cuma dikasih waktu sebentar, seminggu lah kira-kira. Ya, lebih kurang begitu. Sedangkan Sayu sih untuk NPWP dan BPJS, BPJS Sayu sudah punya sejak 2018. NPWP sudah sejak 2020. Jadi bagi kita tuh, nggak ada masalah. Langsung, secepat gilat gitu kan. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Taan Sayu Halilintar yang gagal ikut pon sebagai atlet golf. mewakili Banten itu gagalnya karena dia tidak memiliki NPWP. Lantas banyak netizen bilang, seorang YouTuber dan content creator kok nggak punya NPWP. Berarti dia tidak tertip pajak. Padahal baju-bajunya brand klasis. Ada yang bilang, dia kan bukan artis. Kenapa dipublikasikan? Terus ada juga netizen yang bilang, lain cerita kalau keluarga Mulyono. Terus ada juga netizen di kolom ini ya guys. Bilang, kalau Anda nggak punya NPWP berarti Anda orang Yaman. Apa hubungannya Yaman dengan NPWP ya? Nah, karena dia nggak mempunyai NPWP dan BPJS, maka Ibu Genie Farouk mengatakan bahwa semua anaknya taat pada pajak. BPJS itu sudah dimiliki oleh Sayu sekitar tahun 2018. Kalau NPWP sekitar tahun 2020. Menurut manajer atlet golf cabang Banten ini, mengatakan bahwa Sayu sebenarnya itu sudah lolos. Tapi administrasinya dia nggak bisa dilengkapi sampai Juli 2024. Ya, karena NPWP dan BPJS-nya. Berarti seorang atlet itu harus punya NPWP dan BPJS ya guys ya. Jadi intinya mengatakan bahwa Sayu ini telat menyetor berkas-berkas atau administrasinya tertanggal Juli 2024. Nah, banyak juga netizen yang komentar. Berarti dia kalah cepat seperti CPNS. Selalu cepat untuk menyetorkan berkas-berkas yang diminta. Karena banyaknya netizen yang berkomentar negatif. Keluarga Halilintar mencoba membelasai. Tapi akhirnya ada juga netizen tunjukkan aja. NPWP dan BPJS-nya selesai kok. Kalau memang ada, tinggal klik kok secara online ada kok. Yang penting ada nomernya. Dan NPWP pun juga demikian. Terus ada netizen yang juga yang bilang gaya elit pajak sulit. Terus ada netizen yang bilang berarti banyak ya pesokor di negara ini yang tidak bayar pajak. Ada netizen yang bilang kalau memang dia nggak punya NPWP, berarti dia kuat sekali menerima money laundry. Saya nggak tahu kalau kalau kayak gini ya guys ya. Karena mereka menduga kalau Syahi ini kuat dugaannya menerima money laundry. Ada juga yang bilang kayaknya usia 3 bulan dia udah punya NPWP dan BPJS dan seterusnya. Anda bisa ngeklik di suara.com semuanya. Ya komentar-komentar netizen terkait dengan Syahi Halilintar. Buat saya, ya belum rezekinya dia ikut PON. Kalau memang dia rezekinya untuk ikut PON. Pasti dia sih mempersiapkan BPJS dan PWP-nya. Kalaupun memang belum ada, bisa segera diselesaikan. Cuma ya memang dia belum rezekinya untuk ikut dalam PON. Menjadi atlet cabang olahraga golf mewakili Banten. Semoga lain kali bisa ya. Dan semoga juga NPWP dan BPJS-nya bisa dilengkapi dan yang lainnya cepat ya. Nah, itu saja dari saya. Salam. Sub indo by broth3rmax